BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah Sampai subhanallah ya, dahulu Syekh Uthaymin juga seperti itu Diajar oleh Syekh Si'di yang punya kitab yang nulis tafsir Taisirul Karimur Rahman Syekh beliau Beliau mengajar Syekh Uthaymin kitab Qa'id Ibn Rajab Kaedah Fiki Tapi itu kitab Qa'id yang paling sulit yang pernah anak baca Itu Qa'id Ibn Rajab Kaedahnya bisa sampai 4 baris Menyebutkan Kaedah Fiki bisa sampai 4 baris Panjang sekali Pertama yang hadir banyak Lama-lama yang hadir Syekh Uthaymin saja Atau membayangkan, satu orang Dan itu sampai berbulan-bulan seperti itu Karena memang berat Orang-orang yang bisa menahan beratnya Mencari ilmu, dialah yang nantinya akan mendapatkan kemuliaan ilmu tersebut Kita harus punya mindset Semakin susah Itu berarti Pahlanya semakin besar Manfaatnya juga semakin Semakin besar Dan Dalam belajar Kita memang harus punya tekat Dan semangat yang kuat Sampai kita bisa menyelesaikan satu buku Ini yang saya sampaikan ini adalah Usul fikih yang paling dasar Dan saya sudah berusaha untuk Memudahkan semudah mungkin Ilmu usul fikih Tidak Seperti yang disebutkan oleh Syekh Uthaymin Saya tidak membaca huruf per huruf Agar Lebih mudah untuk difahami Tapi itu pun masih terasa Masih terasa berat Tapi mudah-mudahan Antum semuanya Tahan untuk terus mengikuti Kajian usul fikih ini Memang seperti inilah Ilmu-ilmu Yang banyak manfaatnya Biasanya agak Agak berat untuk Diikuti sampai akhir Tapi semangatlah Agar kita mendapatkan Manfaat Yang mengajar juga Mendapatkan manfaat Yang antum semuanya juga Insya Allah Mendapatkan manfaat yang besar Kalau kita bertemu dengan saudara kita Yang jelas kita ketahui dia muslim Halo Ustaz Tanya Ustaz Lebih mudah